Halo Codoh nemen Ini budaya-budaya burung Masih pok penebahan di bawah udah kelematan Ya penebahan mah ada penebahan Ini atasnya harusnya mau dimisahin Cuma kan ini kebun Panggil mobil wilayah disubah lah iwah Iya Dari garap mah Dari garap jadi kebun Ini kayaknya baru sih Lalu masihkan Masih berdaya kan Memersungkan Ya Ini capek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Lu bangun tisra lagi ya Tidak memang Saya melihatnya seperti ini Mohon maaf Siapa perkenalkan namanya Jayan Jayeng Jayan Oh Oh Mungkin karena lain Ya Mas Jayan Eh Mas Jayan Mohon maaf Mohon maaf ini Saya menumpang tanya Kayak tersesat Nah benar Ini benar Apa pijain yang namanya Mojengcari Mojengcari Ya Ya intinya ini Mojengcari Batas wilayahnya Batas wilayahnya mana sih Tuan Itu Kalian dari Jawa Ya Jawa Oh Ya kami dari Jawa Oh Ini kan dari Jawa juga Jawa Ya Ini Jawa Ketemu Jawa ya pada baik Oh Tapi Jawa ini Wisman dan Sejen Ya kan Sejen Di sini apa Ini ramahnya Anu kain ini Nadane Nadane Apa ini Lokate Wisman dan Sejen Yang Jawa ngerti ini Ya kan Dan ngulon Harus sering ngotek Oh Ini ngotek kalau duit Jumpak lembusung Iya Iya saya percaya Enggak usah sumpah lembusung Enggak usah Ini sering ngotek Ini sering ngotek Senang ngotek Iya Ramur Iya Ini sudah lama di Mojengcari ini Yang Ya suwe lumayan Oh Ini dia ya Di sana Bulan-bulanan lah ini Lungan-bulan Lungan-bulan Ya rupanya suwe tapi Apal daerah ini Ya uwe Ya itu lumul-lungulan kan Ya Uwe Cumpak lembusung Uwe Nah Ini Seluruh Lungan-bulan Intinya Sejalan kayak kesini itu Intinya untuk mencari Sesesok makhluk Apa jendengan barang kalian Kenapa? Apa namanya itu? Bahir Mikuna Nah Eh, Yang Bahir Mikuna lah yang paling digunakan, ini gue berperyanyi berperyanyi? berperyanyi siapa? berperyanyi gue, dia sering ketemu wong-wong si, gede-gede kok gede apa? gede, berperyanyi, pakaiannya harus si sugi? sugi oh, terpandang iya, terpandang ini gue berperyanyi, gue sih terpandang ketemu dia wong-wong si iya, ngomongi, kepenang kepenang coba kelembung si, aku ngerti berarti gak mau ketemu rakyat kayak gitu, itu gak mau, kok gimana sih? iya, gelem cuman kebanyakan yang datang itu orang-orang yang besar iya intinya berarti, anjenen kan? berperyanyi juga ya iya iya, ini berperyanyi juga iya intinya jadengkan gue lagi gue mikir air mikunan air mikunan gue kono cembatan ini tadi saya lewatin cembatan intinya ya, intinya cembatan gue lurus, bayangkan kanan mari kanan intinya ke maturah talan gue intinya gue sekarang talan gue orang cembatan matuh orang cembatan matuh intinya macu, bayang macu, bayang temenan orang cembatan intinya kini kono cembatan gue iya cembatan intinya sangat cembatan intinya ngancenang gue lurus, bayangkan kono kayak anak anak wik, akar wik gue nyetan makneng sementing nah, nyetan lurus, intinya supaya mengkono intinya kono intinya kono intinya kono tapi saya bisa cembatan saya bisa cembatan ya lurus, bayangkan ini anak wik nyetan berarti intinya ini ini ya itu 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 ngerti ngerti aku menuju ke sana ya ini ini langsung itu kita ingin bertemu pak ya kayak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman ini gelombosung ini gelombosung intinya ini kita tidak udari sini gelombosung ada tempatan nanti tinggal lurus sedikit intinya ada di sana kalau kanan nanti intinya intinya ada itu ya untuk bertemu si Miguna si apa? Pahir Miguna Pahir Miguna intinya dia seorang peryanyi teman-teman sumpah gelombosung sumpah yakin sumpah ini gelombosung yuk intinya mari dengan anaknya Pakai paham 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 Pakai paham paham Pakai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalikum 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 Siapa ya? Perkenalkan nama saya Pahir Miguna Oh Oh Saya melihat Alhamdulillah ada manusia yang datang melewati tempat saya dan saya juga tadi diberitahu oleh jayeng intinya itu katanya akan ada tamu yang ingin bertemu dengan saya saya hanya ingin memastikan apakah itu kalian ataupun bukan jayeng intinya? jayeng intinya namanya jayeng intinya nama panggilannya kok gimana sih Tuan? namanya jayen tapi seluruh masyarakat disini itu memanggilnya dengan nama jayeng intinya jayeng intinya jayeng intinya jayeng intinya membantu merawat kebun saya salam 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 oh iya 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 langsung ke poin utama saya Tuan Tuan Bahir Miguna benar? saya tadi sudah bertemu dengan leluhur-leluhur jenengan ini apa kakek buyut yang jenengan itu bernama Jaka Jaka Saranggi Jaka Saranggi ya tidak tahu nah Tuan Jaka Saranggi kan beliau pernah menyimpan sebuah permata 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 bernama Permata Sunda Mani oh iya iya dimana Permata Sunda Mani selalu dia berikan terhadap anak keturunan-keturunannya bariskan agar selalu untuk menjaganya dari informasi tersebut sampai akhirnya saya datang bertemu dengan jenengan untuk menanyakan sebuah permata yang dinamai Permata Sunda Mani berarti kalian sudah bertemu dengan leluhur saya Jaka Saranggi Jaka Saranggi lalu beliau mengantarkan kalian untuk datang ke tempat saya benar ya memang benar dulu semasa saya hidup saya memang memegang permata Sunda Mani itu namun setelah saya menginjak usia tua saya pun mewariskan permata Sunda Mani itu ke anak cucu turunan saya yang saya ketahui juga tidak setelah kematian saya itu juga sudah diturunkan ke tiga generasi berikutnya yang pertama saya itu menurunkan kebuyut saya yang bernama Peligar Suhito Peligar Suhito lalu yang kedua setelah itu Peligar Suhito itu menurunkan permata Sunda Mani itu kepada Orang Masuh Aci Orang Masuh Aci yang yang Terima kasih.